Jangan lihat kalian ya, aku melanggar, aku bisa, aku bisa, aku pasti bisa, aku harus bersama, bila aku datang, aku nampak, setidaknya aku tak mencoba Woy, balik lagi nih ya sama Papa Moski, kagak usah kelamaan ya Jadi disini video kali ini, disini di video kali ini, disini di video kali ini Sebelum lanjut ke videonya, ada yang mau lewat dulu nih Buat kalian-kalian yang udah capek leveling Blastreet dan hopeless banget, Blok CID punya solusinya Di Blok CID ada berbagai macam akun, mulai dari Doc ada, mau cosplay jadi Kaido pake Dragon juga ada Sampai ya max level harga 20 ribuan buat kalian yang lagi hemat juga ada Nah langsung aja buat kalian yang minat, cus klik linknya yang ada di deskripsi Disini di video kali ini, aku mau cosplay jadi Akaino ya Eh, Akaino sih, siapa sih namanya yang pake like? Kizaru, Kizaru, sorry, Kizaru emang si paling tau Naruto nih ya Salah nyebutin apa, karakter Kizaru ya namanya ya Disini aku udah pake, apa tuh namanya tuh, jaket marine Terus, ya Kizaru emang gak pake topi sih Tapi mukanya ngeselin banget kan nih Kayak mukaku ini ngeselin nih Emang gimana ya, aku juga sebel sih kalo ngeliat Kizaru di One Piece ya Ya udahlah ya, kenapa jadi ngomongin dia Kita gak usah ngegibahin karakter langsung aja ya Kita ngapain ya, aku mau ngapain ya Mau ngasih tau cara pake like yang efektif untuk grinding Sama, eh, ini, apa namanya Skillnya itu sama gak sama kayak di anime Nanti aku kasih cuplikannya, oke guys Jadi kita langsung aja main gamenya Jadi disini aku mau ngasih sedikit tips ya Untuk grinding pake like gitu Anggep aja lah disini aku masih, eh, apa namanya tuh Skill, eh, skill lagi level kecil Ini startnya udah aku reset Jadi aku masukin ke, misalnya ya Misalnya dapet aku melee nya naikin 200 Eh, kebanyakan 100 ya Eh, kekurangan deng malah, berapa sih? Kalo 500 kali 3 kan 1500 Berarti kita bagi melee nya itu 200 Defense nya itu naikin 300 aja Terus anggap aja sisanya kan itu 900 ya 900 nya kalian masukin block street Nah ini, ini kalo misalnya kalian mau masukin start pake like tuh Melee sama defense nya seimbang Terus kalian masukin ke block street aja Sisanya gitu Gak perlu banyak-banyak untuk darah ya Karena kalian logia gitu Kecuali nanti lawannya user haki NPC nya Nanti aku kasih tau caranya aja ya Nah jadi kalo misalnya grinding pake like Kalian, kalo bisa jangan pake skill 1 gitu Karena skill 1 nya itu Ngancurin, eh, ngancurin apa ya Mopan kalian gitu, mopan kalian Kalo misalnya kalian begini kan Terus di skill 1 gitu Nah tuh mental kan Aku sarannya sih kalian kalo pake like Jangan pernah pake skill 1 kalo untuk Lagi, kalo lagi untuk gimana sih Kalo lagi grinding, jangan pake skill 1 Karena dia bisa mental jauh kayak gitu tuh Jadi takutnya ntar dia kemana-mana Terus nanti bisa aja nyangkut Atau respawn ulang lagi gitu kan kejauhan Jadi kalian selagi bisa hindarin aja skill 1 Nah ini kalo kayak gini kan Tuh Pake skill P atau skill T itu, eh, ini Bagus gitu Ketimbang pake Z Kemudian mental Jadi aku saranin kalian Jangan pake skill Z nya Untuk skill X nya Ya bisa juga Ini berguna juga skill X nya Tapi menurutku kurang sakit ya Kurang efektif kalo kalian pake Skill C Eh, skill C Skill X, sorry Ketimbang kalian pake skill X Damage nya gak seberapa gitu Mending kalian pukul-pukul gini aja Tuh Lebih efektif gitu pake like Aku di C1 Gatau kenapa jatuh cinta banget Kalo aku pake Buah like gitu Karena Buat grinding tuh Nyaman banget Ketimbang Magma sih Magma sih Menurutku damage nya gede Tapi kalo belum awakening Kurang aja di C1 Jadi aku sarannya ya Kalian pake like aja gitu Enak aja gitu Kalian kiri kanan-kiri kanan Mukul gini Terus kalian pake begini Terus tendang Nah gitu Jadi enak banget Jadi aku saranin Gak usah pake skill Z Sama skill X Karena Kalo X kurang damage Kalo Z nya itu Bikin Kabur monster-monsternya Oke Gitu guys Nah sekarang ya Aku mau nunjukin kalian Gimana caranya Ngelawan user Haki User Haki itu apa User Haki itu Walaupun kalian pake Logia Kalian tetep bisa Kena damage nih Ini tangannya hitam kan tuh Haki tuh Itu namanya Haki Nah kalo Kalian walaupun pake Fruit Logia nih Kalian tetep bisa Kena damage gitu Kan Nah jadi kalo Lawan user Logia Eh user Logia lagi User Haki gitu Kalian bisa nge-mop Begini Tapi aku saranin Jangan banyak-banyak Kalo kalian mau nyerang Mau nyerang dia Kalian nyerangnya Kiri kanan-kiri kanan Gini nih Nah tuh Jadi Kalian bisa meminimalisir Damage yang masuk ke kalian Kalian kiri kanan-kiri kanan Gini nih Nah tuh kan Nah dia yang ngasih Damage nya itu Cuman pas Dia pake skill aja Kalo pake pukulan Gak kena tuh Kalo kalian kiri kanan-kiri kanan Walaupun Ada kenanya dikit sih Tapi Gak sebanyak Kalo kalian mukul Dia begini tuh Kalo kalian mukul Gitu kan Aduh Jadi gampang mati kan Jadi kalian kalo lawan Haki Kiri kanan-kiri kanan Gini Aja ya Lock Gak boleh jadi kiri kanan-kiri kanan Gitu ya Mana lagi nih Kayak gini nih Ini Oh ini gak Haki Sorry Yang Haki disana gitu Kanan-kanan kiri Kanan-kanan kiri Udah gitu aja Gampang Jadinya Damage yang masuk Itu di Minimalisir Gitu Oke Dan satu lagi nih Kalo kalian mau nge-mop Tapi kalian udah dapet Skybeam beverage Itu lebih enak Kalian tinggal Storm musuhnya begini Nah terus kalian tinggal Fukul-fukul gitu aja Jadi itu kombonya ya Kalo kalian untuk mau Grinding gitu Jadi menurutku Like itu ajib banget Untuk kalian grinding Di C1 Oke Nah sekarang Aku udah di C2 ya Karena aku Tadi ke NPC Untuk nge-awakeningin Like Sebenernya aku udah Udah awakening sih Cuman kalo di NPC itu Bisa kalian nge-unawakening Atau kalian ngebalikin lagi Ke awakening gitu Kalo udah awakening Jadi disini Aku mau Nyobain Skill-skillnya itu Sama gak kayak Di ininya Di apa namanya tuh Di Apa sih lupa namanya Di one piece Di animenya Coba aja ya Kita langsung ya Nah untuk skill yang pertama nih Skill pertama nih ya Ini awakening yang panah nih Ini gak tau deh Ini emang ada apa gak Di one piece-nya ya Di Kinzaru aslinya Serut Tapi menurutku sih Bagus banget sih panahnya Bentuk panahnya sih bagus Coba lagi kita ulang ya Sekalian showcase tipis-tipis Yang belum tau awakening Like itu kayak gimana Oke Mantep banget ya Ini kayak Apa namanya tuh Crossbow Crossbow Sos Mantap Terus skill 2-nya Beres lightning ya Kita coba ya Itu bisa diarahin Jadi kalian bisa ngarahin Apa aja tuh skill-nya gitu Kita ulang sekali lagi Tapi si damage-nya menurutku sih Kurang sih Kurang sih Kalau untuk yang skill C ya Eh skill C Skill X sorry Kita cobain yang skill C ya Nah ini Kayaknya tuh sama nih Sama nih ya Kita cobain lagi Yang skill C Mantap banget Mantap banget Kita lanjut ke skill V Kalau skill V Yang awakening itu Dia gak stun ya Gak nyetun ya Coba sekali lagi ya Coba kita sekali lagi Nih Kalau dia gak stun Dia bisa jalan ya Kita bedain sama Yang gak awakening Yang gak awakening Kalau gak awakening itu Dia bisa stun Aku ke cafe dulu Oke ini udah gak awakening Kita coba ya Eh salah penyicat Malah kesono Mohon maaf lahir batin ya Oke kita coba Nah tuh Nah tadi ya Kalian udah bisa liat kan Kalau skill V nya Gak awakening itu Bisa stun Jadi menurutku Kalian Kalau misalnya skill V nya Udah awakening Gak usah awakening aja Karena damage itu Karena damage itu gak beda jauh juga sih Cuma beda 300 Tapi enaknya Kalau misalnya lawan user haki NPC haki Itu kalian bisa stun gitu Jadi kalian tinggal mukul-mukul Gini aja Lebih enak Ketimbang kalian Nge awakening Skill V nya gitu Jadi menurutku Yang skill V nya Gak usah di awakening Kalau misalnya udah di awakening Mending dilepas aja gitu Oke Nah jadi kalau misalnya Udah di awakening gitu Kalian kalau mau grinding Bisa pake semua skill sih Karena dia gak bikin mental Yang skill Z nya gak bikin mental Yang ini juga gak bikin mental Skill X nya Terus skill C nya Juga gak bikin mental Tapi skill C nya itu area gak ya Coba ya Kita intip Kita intip lagi Kita coba di 2 NPC deketan gini Kita coba Ternyata gak area ya Jadi skill C nya itu Gak worth it Untuk kalian pake gitu Karena cuma Satu doang kenanya Kalau skill ini nya kan Tadi yang gak awakening Bisa setu untuk enak Jadi begitu aja Untuk like nya ya Oke mungkin segini aja Video dari aku Jangan lupa subscribe Sama like nya dulu Ini uncle kizaru nya Udah capek Thank you Thank you semua Jangan lupa subscribe Sama like nya juga Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax